Dalam mewujudkan Batanghari tangguh, pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan pinjaman dengan pihak Bank Sembilan Jampi, serta Bank Sumatera Selatan untuk beberapa pembangunan fisik di Batanghari. Tidak tanggung-tanggung pinjaman yang diajukan berjumlah 300 miliar rupiah. Pinjaman uang terhadap pihak bank sepertinya sudah mulai ada titik temu. Bahkan Bupati Batanghari menegaskan dirinya sudah memberikan perintah terhadap sekda Batanghari untuk segera melakukan pertemuan dengan pihak Bank Sumsel. Dikatakan Fadil, saat ini pihak bank melakukan sindikasi dengan pihak Bank Sumsel, dan sebelumnya pihak bank melakukan sindikasi terhadap empat bank. Hal tersebut pun diserahkan kepada pihak bank, dan pemerintah Batanghari hanya bisa menunggu kapan pinjaman itu direalisasikan. Bupati Fadil juga mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan negosiasi dengan pihak bank, serta untuk pelaksanaan harus dilakukan pada tahun 2022 ini. Hari ini kita sedang rapat di Bank Sumsel tentang skema pinjaman. Kita menggunakan yang terbaik dengan bunga yang paling jemat. Saya kumpulnya sampaikan kepada Pak Sengsel, bagaimana bunga ini cuma menutupi biaya inflasi saja. Kita gambarkan apabila tahun ini kita membangun jalan yang satu kilometernya di angka 7 mulia, itu di tahun depan paling tidak dia menjadi 7,5. Dan kita menginginkan pinjaman ini menutupi di batas itu saja. Sehingga nanti memaknya lebih besar, sehingga beban uang kita tidak terlalu tinggi. Terima kasih telah menonton!